Intro Sepanjang hari ini temanya adalah harta di dalam keluarga Ibadah yang ini adalah tentang kasih dan disiplin Ini tentang kasih dan disiplin ini dua-duanya penting Kalau tidak imbang, kalau besar salah satu Maksudnya kalau kita cuma emphasize atau menekankan tentang kasih saja Maka itu akan jadi sesuatu yang merusak juga Tapi kalau kita tekankan hanya di bagian disiplin-disiplin-disiplin Tapi tanpa kasih itu akan menjadi sesuatu yang melukai Makanya kita perlu keduanya ada di dalam keluarga Itu adalah harta yang setiap kita bisa temukan di dalam keluarga Dan itu juga akan menjadi harta bagi anak-anak kita Kasih dan juga disiplin Kita lihat sama-sama di 1 Korintus 13 Kalau kita ngomong kasih pasti standarnya adalah apa yang Alkitab katakan Kasih itu adalah Allah ya Maksudnya karakter Allah yang kita paling kenal itu kasih Tapi jangan lupa bahwa Allah itu pun juga akan mendisiplin gitu ya Jadi Allah itu perfect figure untuk kasih dan disiplin ini Dan kita bisa temukan tempat pertama Kita bisa mengenal yang namanya kasih Dan disiplin itu adalah di rumah Makanya itu jadi sebuah harta Kita doakan, kita lakukan, kita usahakan seimbang Supaya mereka tidak perlu Kita dan anak-anak kita tidak perlu mencari kasih di luar rumah Benar ya Dan kita tidak perlu mendapatkan disiplin dari luar rumah Kalau kita tidak ajari anak kita disiplin dari rumah Dunia yang akan ajarin Dimarahin bosnya nanti Karena suka telat Karena kita tidak pernah bangun disiplinnya di rumah Dimarahin temannya nanti di sekolah Karena tidak tanggung jawab dan lain-lain Sama halnya dengan kasih Kita penuhi kebutuhan itu Jadikan itu harta di dalam keluarga kita Supaya mereka tidak perlu cari kasih di luar rumah Kita ajarkan untuk Papa-papa spend time sama anak perempuannya ngobrol Papa terutama misalnya memuji anak perempuannya Cantik Supaya apa? Dia tidak cari pujian itu di luar rumah Ada banyak hal yang kita bisa kembangkan Kasih itu jangan pernah jadi basi di dalam keluarga Kasih itu tidak otomatis ada Kasih itu secara perasaan Semua orang pasti bilang Ya aku sayanglah sama keluarga ku Bukan itu Kasih itu standarnya firman Di 1 Korintus 13 Kita akan bahas paling tidak Tiga ciri pertamanya saja Itu sudah cukup banyak ya Kita lihat itu dulu aja 1 Korintus 13 ayat yang Oh sorry Bukan yang ke satu ya Ayat yang ke Empat 1 Korintus 13 Ayat yang keempat berkata begini Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Sampai situ aja Tiga karakter kasih yang pertama ini Itu Saya percaya kenapa kok disebut urutan mungkin ya Bisa jadi Tiga ini bisa ada di rumah Tiga ini yang paling possible untuk dikenalkan dulu Kepada anak-anak Kasih yang Tiga karakter kasih ini Yang paling mudah Untuk diterapkan dulu di rumah Gitu ya Di rumah itu ada kasih ya Berarti ada ketiga hal ini Gitu loh maksudnya Nanti yang lain-lain Kayak tidak sombong Jaranglah bisa sombong sama saudara sendiri Sombong itu nanti biasanya ya Sama teman sekelas Gitu kan pamer Pamer sepatu Mana ada anak dibeliin sepatu sama papanya Sombongnya sama papanya Papanya bilang ya itu kan papa yang beliin Dia sombong sama sepatunya sama siapa Ya nanti udah di luar rumah Paling tidak minimal Tiga hal ini dulu Kita pastikan Ada di rumah kita Dan dialami Gitu ya Yang pertama Kasih itu Sabar Oke firman Tuhan itu pedang bermata dua oke Ya Pasti Kalau saya adalah istri Saya adalah mama Saya adalah full timer Mbak Tuhan Sabar Kasih itu sabar Itu juga terus mendengung-dengung di dalam Kehidupan kita semua Amen Tidak ada orang tuh yang bilang Wah karakter tuh Sabar itu karakter Iya betul Tapi Tidak boleh kita bilang Karakterku tuh tidak sabaran Aku tuh memang orangnya tidak sabaran Tidak bisa Karena firman Tuhan bilang Kasih itu Sabar Benar Rasanya tuh Rasanya tuh remnya kita tuh Sudah Blong Kalau di tempat umum tuh Remnya pakem Ini kasir ya Gitu ya Kita masih bisa Sabar Tapi kalau di rumah sendiri Rem kita tuh benar-benar Blong Nah ayo Dengan firman hari ini Kita jadikan lagi Kasih itu sebagai harta Dalam keluarga Ayo kita seretin lagi Remnya Firman Tuhan Di rumah Tuhan itu Seperti Bengkel Ya Kalau kita remnya blong Ya dibawa ke bengkel Ya disertin remnya Supaya pulang dari tempat ini Kita tidak jalan tol Kalau marah Paling tidak tuh Ada remnya dikit lah Di rem dikit tuh Sudah pakem Bukan yang di Sampai medok Jedok Kok tidak manduk-manduk Nabrak sana-sini Kalau lagu anak-anak Bilang apa Kasih itu Sabar Selanjut Tidak suka Marah Marah Ya Sabar itu Kalau di keluarga Bukan cuma sekedar Ngomong masalah menunggu Tapi lebih ke arah Jangan mudah marah Sama keluarga sendiri Keluarga kita ini Justru adalah Tempat latihan terbaik Untuk kita belajar Punya karakter Kasih yang pertama ini Yaitu sabar Karena apa? Karena di keluarga itulah Setiap orang tuh Bebas jadi diri sendiri Setiap orang itu Merasa diterima Diampuni Dikasihi Makanya kita juga Apa ya Ini kayak Sisi mata koin Kita tahu bahwa Keluarga kita tuh Pasti memaafkan kita kok Wajar kok Yang namanya Ada selisih Atau apa Di keluarga tuh ada Tapi Pastikan yang namanya Kasih itu sabar Itu benar-benar nyata Di dalam keluarga Paling tidak Kalau memang kita perlu marah Marahlah untuk hal-hal yang esensi Marahlah untuk hal-hal yang penting Jangan marah untuk hal-hal yang sepele Kadang-kadang kita itu marah Kita habiskan energi kita marah Itu untuk kebutuhan sehari-hari yang sepele Misalnya Terlambat Misalnya Tidak sesuai ekspektasi Atau apa Padahal Marah itu Kalau kita pakai dengan benar Kita akan belani marah itu Untuk hal-hal yang memang penting Supaya begini Kalau kita biasa marah sama anaknya Anak kita Di hal-hal yang sepele Waktu kita marah untuk hal-hal yang penting Mereka akan anggap Apa ya Sudah biasa dimarahi Sama kok Mama-papa masih marah Coba perhatikan Biasanya yang jarang marah itu papa Tapi sekali papa marah Diem semua langsung Ya Dan anak akan langsung tahu Kalau mama Sudah sering marah Jadi kadang kalau sudah marahnya sesuatu yang penting Anak itu sudah agak kurang memperhatikan Sejak saya sadar akan hal itu Saya kurangi frekuensinya Jadi Anak saya itu ngajarin saya Ya lucu sih Tapi ya sudah lah saya dengarkan Dia bilang gini Kalau Kalau saya buat salah Mama harus sabar Karena saya masih anak kecil Dia bilang gitu sama saya Tapi saya berusaha Apa ya Terima lah Oke So what do you want Ya kalau saya salah Mama ingatkan Oke Kalau kamu tidak lakukan Ya ingatkan lagi dua kali Karena saya kan masih anak kecil Oke Terus kalau masih tidak didengarkan Ya ingatkan lagi Saya bilang gini Kok standartmu lebih tinggi dari firman Nak Gak gak ya Bercanda ya Tapi paling enggak Ada benarnya juga Jangan waktu pertama Kita tuh udah langsung marah Dengan Apa ya Dengan full force Dengan tenaga dalam yang besar gitu ya Akhirnya saya Sekarang itu Ya lucu sih Agak nakal sih dia Misalnya dia Tidak mendengarkan Atau melanggar dealnya gitu ya Saya bilang Ayo Saya bilang Mama marah Nah nakalnya Dia itu take it for granted Saya bilang Mama marah Terus akhirnya sebenarnya saya dudukin gini Hey Mama ini walaupun gak teriak-teriak Bukan berarti mama gak marah Plus minus ya Tapi paling enggak Kemarahan saya Tidak menimbulkan damage yang tidak perlu Tujuannya kita marah itu apa Mengkoreksi Menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah Dan itu harus ditangkap Jangan sampai Anak-anak itu besar Dengan kondisi keluarga Yang mamanya sering marah Tapi at the end dia bingung Mama tuh marah apa ya Jangan sampai Sebenarnya mama tuh marahnya sama papa Karena dicuekin sama papa Karena gak diperhatiin sama papa Tapi jengkelnya ke anak Sabar Anak kecil tuh bisa ngesense Bisa ngeliat Kita ini marahnya apa Wes lah Minta hikmat Tuhan Anak-anak sekarang tuh pinter Dealing sama mereka itu Tidak segampang Dealing sama orang tua kita Dealing sama kita dulu ya 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 Bener ya Kita tuh kayaknya mereka tuh Sudah papa sudah Hmm gitu aja Kita sudah langsung berubah Sudah takut sudah matikan semuanya Kita sudah beres-beres sudah ini Kadang sekarang itu ya Karena kita ini Ngalami Mungkin ya Ngalami beberapa pengalaman yang tidak enak Bersama keluarga kita sebelumnya Akhirnya kita jadi lebih lembek ke anak kita Makanya poinnya ini nanti akan balance Antara kasih dengan disiplin Tapi sabar dulu Kasih ini selesaikan dulu Belajar komitmen jadi orang yang Tidak mudah marah Itu saja Tidak mudah meledak-ledak Dalam kemarahan Supaya anak itu bisa menangkap Esensi alasan Penyebab Apa yang tidak benar Maksudnya Oh ini yang salah Oh ini yang salah Kalau kita marah Kita bisa bias kemana-mana Kita bisa ngomong Makanya akan lain kali Apalagi kalau sudah ditambah ngomel Wes bingung gak anaknya Jadi mama ini mau aku Beres ini Ini apa ini Sabar oke Satu-satu Ini dulu Ini dulu Ini dulu Memang harus begitu Besarin anak harus Sabar Amin Dan papa mama Ayo saling kerjasama Kerjasama itu Untuk saling melengkapi Kalau mama tidak Dengarkan sama anak Jangan izinkan Suami-suami Istrimu naik darah sendiri Sampai jedok Jangan Dibantu Kalau mama ngomong Sudah tidak mempan Papa masuk Dengan suara yang ngeboss Me Ngerti sudah langsung Bantu Kerjasama Jangan sampai Ada peran namanya Good cop Bad cop Di dalam keluarga Oh kalau mama Ini yang bagian Apa namanya Neguri Disiplin Papa ini Santanya Papa ini bagian Kasih rewardnya Tidak boleh Kita tidak mau Jadikan mama Orang jahat Papa orang baik Kita tidak boleh Jadikan mama Polisi jahat Papa polisi baik Balance Ada reward Dari papa Ada reward Dari mama Ada didikan Dari papa Ada didikan Dari mama Kalau mama sabar Papa juga sabar Sama-sama lagi Sabar Atau kalau tidak Sudahlah mamanya marah Papanya sabar Tapi Diturunkan Ketemu di tengah-tengah Intinya harus nyampe Kerjasama Parenting itu teamwork Amin Dan yang kedua Kasih itu Murah hati Murah hati itu Kita ajarin Dari kecil Kalau ada apa-apa Salah satu Keuntungan Punya anak Lebih dari satu Adalah mengajarkan Anak untuk berbagi Ya Itu PR saya Karena anak saya Anak tunggal ya My bad Bukan ya Maksudnya itu planning saya Itu keadaan saya Saya tahu bahwa PR Yang saya tidak bisa pandang Enteng dari anak Yang sendirian Adalah Mereka tidak belajar Berbagi Karena everything Itu buat mereka Mereka punya mainan Itu ya buat mereka Dibawain ice cream Sama popo Sama siapa Ya buat mereka Paling rebutan Sama papa mama Kadang ya Tapi kan papa mama Kadang-kadang lebih suka Anaknya makan Tapi kalau lain Ceritanya Kalau punya sibling Benar tidak? Kita tidak usah Ajari saja Mereka sudah ributan sendiri Jangan-jangan Tom and Jerry itu Inspirasinya Dari anak-anak kita ya Atau kebalik Gara-gara mereka Sudah nonton Tom and Jerry Itu naturalnya mereka Tapi itu proses yang bagus Tapi kita perlu Ajarin mereka Untuk belajar Murah hati Yaitu apa? Belajar berbagi Belajar let go Apa yang mereka suka Itu belajar untuk kasih Percayalah Itu kalau tidak diajarkan Tidak akan ada Dalam diri anak-anak kita Karena manusia itu Pada dasarnya Lahir itu dengan Self-centered minded Dengan Keegoisan Rasanya maunya Semuanya Punyaku Kalau kita bilang Mana ini yang sudah Apa namanya Yang mau dikasih ke orang Tidak mau Semuanya punyaku Padahal yang tidak pernah dimainin tuh Diajari murah hati Tapi Perlu tunjukkan teladan Sedikit nambah dari yang Lalu ya Yang sesi lalu Ajaran kita Kalau kita mau ajarin Anak-anak murah hati Kita sendiri pun harus Belajar murah hati Kita sendiri pun tunjukkan Waktu kita itu Memberikan kepada orang Itu bagaimana Mereka akan lihat Waktu kita Apa namanya Waktu kita Masih kecil Anak-anak kita masih kecil Kita itu yang Kasih mereka Semua kebutuhan mereka 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 tuh sisanya Menerima 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 Tapi waktu kita Ajarin mereka Berbagi Memberi Itu akan mengajarkan Kemurahan hati Dalam kehidupan mereka Dan Salah satunya lagi Adalah begini Bukan hanya Kita ajari Anak kita Murah hati Tapi pastikan Kemurahan hati Itu terus ada Di diri kita Terutama Waktu kita Diling Dengan orang tua kita Saya Waktu doa Siapkan firman ini Cuma Diingatkan Satu hal Kadangkala Kita itu Perlu mengingat Kembali ya Kebaikan orang tua Kita itu Supaya Waktu kita Mau memberi Kepada mereka itu Kita tidak Hitung-hitungan Kalau orang tua Sama anak itu Kita itu Tidak pernah Hitung-hitungan Benar Kita itu Rasanya Kadang itu Kita tidak Beli punya kita Kita belani Beli punya anak Tapi Kadang Kalau kepada orang tua Sendiri Waktu kita sendiri Sudah punya Penghasilan Kita kadang Lupa Kasih yang terbaik Buat mereka Kita kadang Kasih mereka itu Seadanya Apalagi Kalau mereka Sudah tua Sudah kurang ini Saya cuma Diingatkan aja Ayo kita Sama-sama Belajar Murah hati Juga Kepada orang tua Kita Dan juga Kepada Orang tua Pasangan kita Which is mertua kita Jangan marah Kalau pasangan kita Memberi kepada orang tuanya Jangan sampai Pasangan kita Memberi kepada orang tuanya Harus sembunyi-sembunyi Dari kita It's wrong Itu salah Kenapa? Karena takut Nanti kalau aku Ngasih ke papa mamaku Ngomel nih Kamu lo ngasih Papa mamamu Aku lo beli tas Bukan Jangan halangi Pasangan kita Berbakti kepada orang tuanya Jangan halangi Pasangan kita Itu berbuat baik Pada orang tuanya Karena itu Rahasia bahagia Dan panjang umurnya Juga Justru kalau bisa Sama-sama Kalaupun misalnya Memang Ada kebutuhan Bicarakan Jangan sampai Ada keberatan Atau Amarah yang Tidak perlu Yang akhirnya Sembunyi-sembunyi Kalau ngasih Saya tahu kenapa Kok firman Tuhan Ini contohnya Diarahkan ke sana Supaya setelah ini Mungkin ngobrol ya Supaya jangan ada Hal-hal yang Harusnya kasih itu Murah hati itu Adalah harta Di dalam keluarga Jangan sampai Malah jadi Bom waktu Yang sewaktu-waktu Meledak Yang harus Sembunyi-sembunyi Itu loh Jangan ya Pasangan Ngobrol dengan baik Aku kok tergerak ya Mama tuh kasian Mama tuh udah Gak punya penghasilan Lo kan masih banyak Saudara yang lain Iya tapi gak semua Saudara tuh bisa Kasih mama Ya suruh lah Mereka kasih Aku yang tergerak Boleh gak Seberapa Yaudah Berarti kamu gak usah Jajan ya Kamu gak usah Beli ini Ya ngobrol Maksudnya Kemurahan hati itu Kita ajarkan Kita lakukan Sorry Kita teladankan Nanti kita akan Wariskan ke Anak-anak kita juga Mereka akan lihat Iya ya Keluarga ku ini Gampang Untuk jadi murah hati Ada kasih Di keluarga ku ini Gak sulit Untuk berbagi Gak hitung-hitungan Untuk berbagi Gak harus kaya Tapi at least Apa yang dipunyai itu Dengan mudah dibagi Gitu ya Amen Nah kemudian Yang ketiga Oh ya Yang sorry Yang kedua Murah hati juga Dalam memberi pujian Nah ini dia Lebih gampang Memuji anak Daripada Memuji pasangan It's true Memuji pasangan itu Butuh Effort Dan butuh Kerendahan hati Dan butuh Apa ya Butuh melawan Rasa Awkward Dan risih Dan malu Jangan hanya Waktu pacaran Karena lagi PDKT Wah Pujiannya Gombal-gombalnya Keluar semua ya Di awal ya Tapi begitu Udah berkeluarga Udah lama Gitu ya Lupa deh Memuji pasangan Saya juga Hampir terjebak Dalam hal ini Karena Memuji anak itu Sangat Sangat natural Apalagi kita lihat Anak itu Dari yang gak bisa Apa-apa Bayi tiba-tiba Berdiri Oh bisa melangkah Kita bilang Wah good job Dari gak bisa Gambar Jadi bisa gambar Gambar beletotan Gak jelas gitu Kita bilang Wah ini ber ya Wah good job Gitu ya Gampang banget gitu loh Memuji Apalagi kita dapat firman Kita juga inget Iya dulu Kita juga jarang dimuji Jadi kita tuh pengen gitu loh Anak-anak jadi pribadi Yang percaya diri Kita gampang sekali Memuji anak Jebakannya ada di dua hal ini Satu Adalah kalau anak sudah besar Kita puji anak itu Seolah-olah everything For the first time Memuji Memuji gitu ya Lama-lama Kita itu harus Sengaja Cari Cari Alasan untuk bisa Memuji Semakin besar anak Semakin sulit Mencari apa yang Bisa kita puji Tapi justru harus Semakin sengaja Kenapa? Karena semakin mereka besar Semakin mereka juga Ada Celaan Ada hinaan Ada kata-kata negatif Yang mereka dengar Semakin sulit loh Untuk kita tuh Memuji anak-anak kita Yang kena Sudah tambah besar Kenapa? Semakin banyak salahnya Semakin banyak kelemahannya Semakin banyak Nggak nurutnya Semakin banyak Berantakannya Apalagi sudah mulai remaja Sudah mulai pemuda Kita mau muji Itu sulit Tapi justru Praktikan firman Cari Sengaja Jebakan kedua adalah Kita pikir Pasangan kita Nggak perlu dipuji Salah Pasangan kita itu Justru Jadi kita Gini deh Kalau kita punya anak kecil Masih enak Challenge-nya Cuma kepasangan Tapi kalau anak kita Sudah mulai Pre-teens 10 tahun ke atas 9 tahun ke atas Challenge kita dua Minta Tuhan Hikmat Kemampuan Untuk memuji Anak kita yang sudah Grow up itu Dan memuji Pasangan kita Ini PR Saya nggak mungkin Suruh praktek sekarang Kalau disuruh praktek sekarang Seru juga kali ya Kalau suami istri Lihat-lihatan Disuruh muji Paling-paling yang keluar Kamu cantik Ya kamu ganteng Paling-paling gitu ya Tapi Belajar memuji detail Saya belajar ini Dari suami saya Suami saya itu Kalau muji detail Dia itu bisa Muji saya Sedetil Ngasih koreksi ke saya Serius Jangan sampai Kita itu Jadi orang yang Bagus dalam Mengkritik Bagus dalam Menunjukkan Kesalahannya Dengan detail Banget Kita bagus Banget kasih tau Kamu tuh harusnya Kamu tuh atur ini Atur ini Kamu bangun Lebih pagi gini-gini Detail banget Tapi kalau disuruh muji Kita gak punya Kata-kata Ada satu kali Suami saya itu Gajari saya gini Kalau gak bisa Muji detail Jangan kasih Koreksi detail Oke Belajar muji detail Belajar Gak akan Gak akan kebablasan Jadi sombong Kalau kita tuh Memberikan pujian Kepada anak-anak kita Yang udah mulai Dewasa Mulai besar Kenapa ya Mungkin itu manusia ya Lidah ini Rasanya Keluh Kalau disuruh Memuji orang Memuji pasangan Itu rasanya Ada yang Ada kodok gitu Disini Yang bisa bikin Kita tuh Gak bisa ngomong Ada rasa malu Risih Yang tidak bisa Kita ini Ungkapkan Tapi kalau Menyampaikan Ketidakpuasan Kita bisa Begitu Lancar Dari A sampai Z Bahkan komanya Titiknya tuh Kita bisa detil Kasih itu Murah hati Belajar Berikan pujian Contohnya ya Kemarin Waktu sayang Mimpin doa ya Kata-kata doanya Sayang tuh Yang bagian ini tuh Kayak bikin semuanya tuh Jadi semangat Ada Ada kok Yang bisa kita temukan Waktu sayang Sama Noni Kemarin itu loh Ngajak Noni jalan Terus Apa namanya Bawain Noni punya tas Bersyukur loh Noni punya papa Kayak sayang Gak semua papa Mau lakukan itu loh Pujian Awalnya awkward Awalnya berat Tapi kalau kita latih Kita bisa Bukan cuman Memberi pujian Kita perlu latihan Menerima pujian pun Kita harus belajar Waktu dipuji tuh Bisa kayak Ah ya Gak lah Gak gitu Atau kita bilang Hmm Dia bilang Iya thank you Itu saya Yang tegur suami saya Waktu saya puji tuh Dia bingung harus ngapain Karena very introvert kan orangnya Waktu saya puji dengan sangat detil Dengan penuh kekaguman gitu ya Dia bingung Harus berbuat apa Terus saya ketawa Saya pukul dia Ayo belajar Berreaksi dengan benar Waktu menerima pujian Waktu cuman Hmm gitu Bilang terima kasih Ya makasih Oh Iya kayak gitu Latihan Kalau anak saya Aduh Paling pinter Muji papa mamanya Paling Karena apa Karena sering dipuji juga Nanti sesekali Kalau dia sudah agak dewasa Dia sudah umur 10 tahun Aduh beneran Mulai sulit loh Cari apa yang bisa dipuji Karena kalau saya bilang You are smart Dia sudah I know Harus lebih kreatif gitu loh Jadi Perlu lebih kreatif gitu loh Cari Eh tadi yang ini loh Yang itu gitu ya Dia sekarang sudah kayak lebih Hmm gitu ya Tapi saya juga harus ajarin Hey Sudah lama loh mami juga How about me Terus dia langsung peluk Terus dia mikir gitu Kapok Itu intermeso ya Jadi Kalau di rumah itu ada pujian Pasti atmosfernya itu bertumbuhnya Orang berubah lebih baik itu Karena dikasih Pujian itu adalah Apa ya Pupuknya Untuk kita bisa bertumbuh jadi lebih baik Puji setiap progres Puji setiap progres Walaupun tidak sempurna Ih Keren loh Kamu sudah bisa Enggak main HP Hari ini Gitu Atau apa Jadi puji 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 ya Oke Dan yang ketiga Tidak cemburu Nah ini dia Siapa bilang cemburu Itu cuma ada Waktu kita pacaran Enggak Di rumah pun Di rumah kita pun Walaupun kita sudah punya anak pun Kita tanamkan bahwa kasih itu tidak cemburu Untuk sisi pasangan Jaga baik-baik hubungan kita Masing-masing Satu dengan yang lain Bangun Sebuah Ciptakan sebuah Pergaulan yang sehat Sampai tidak perlu rasanya pasangan kita itu Tidak percaya sama kita Kalau pasangan kita mulai gelisah Punya rasa tidak aman Bukan dia yang dimarahin Kamu sekarang kok jadi tidak percayaan dia Bukan gitu Berarti kita mulai tidak bisa berikan rasa aman Bahwa kita ini orangnya enggak Enggak gampang kok Bercanda-becanda yang enggak perlu Dengan orang-orang dengan lawan jenis yang bukan ininya Di tempat kerja Tetap kok bersyukur di gereja Tuhan ini diajarin Konseling laki dengan laki Wanita dengan perempuan Dengan di tempat terbuka Enggak ada yang namanya flirting Bersahabat dengan sehat di CG Enggak ada chat-chat yang Guyon-guyon yang nyerempet-nyerempet Dijaga dibangun culture-nya Supaya enggak perlu ada Peluang atau kesempatan sedikitpun untuk Cemburu Dan yakinkan terus kepada anak Bahwa kita ini lebih cinta pasangan kita daripada anak Walaupun pada prakteknya jujur Kita tuh kadang lebih cinta sama anak loh daripada sama pasangan Karena perasaan itu loh Tapi bukankah cinta dengan pasangan itu adalah komitmen Waktu saya bilang Barusan dua hari yang lalu Saya bilang sama anak saya You are my most favorite person I love you the most Kamu tuh orang yang paling favoritnya mama Dan mama itu cinta kamu banget Terus dia bilang gini Ya but I'm number two right Tapi aku ini nomor dua kan Mama kan paling cinta papa Saya bilang iya Nomor satu papa nomor dua kamu Jadi anak juga harus tahu Bahwa mereka ini enggak boleh jadi pemisah antara papa dengan mama Terus papa sayang mana Mama apa aku Enggak boleh Papa pasti sayang mama dulu Kalau papa enggak sayang mama Kamu enggak ada nak Jadi anak Harus mengerti itu Nah kalau anaknya dua sekarang gimana Selalu ngomong Kalau ngomong sama orang A Anak A ya anak A itu yang paling spesial Ngomong sama anak B ya anak itu spesial Begitu dua-duanya Ya dua-duanya spesial Dua-duanya spesial Walaupun kadang ada kecenderungan Oh ini lebih deket sama mama Ini deket sama papa Tapi cinta semua sama-sama dua Bareng Enggak boleh ada favoritism Dan anak harus dikasih pengertian Itu bolak-balik Harus merupakan sebuah deklarasi Statement dari orang tua Mama punya dua anak Dua-duanya mama cinta Walaupun sudah bolak-balik aja ya Didengungkan dikatakan Iblis itu paling jago Menanamkan yang namanya Roh yatim piatu Dalam diri setiap orang Saya termasuk salah satunya Saya mau bersaksi Saya ini anak ketiga dari tujuh bersaudara Banyak ya Saya tahu papa mama saya Waktu itu belum kenal Tuhan juga Ya udah Jadi kita gak merasa Malah dulu Malah dulu itu Saya merasa saya yang paling disayang Jadi enak ya Happy banget ya Oh kesayangan papa nih Saya kalau Kalau waktu kecil Papa mau pergi Saya yang dititipi catatan Dibilang papa Catet ya Kenakalan kuku Cici adik-adik Senang saya Saya yang jadi anak kesayangan Tapi waktu papa gak ada Saya mulai grow up Saya lihat Menurut saya Mama saya lebih sayang Adik saya yang paling kecil Dan tanpa sadar Itu jadi sebuah luka Di hatinya saya Karena apa Saya nuntut Saya gak terima Kok saya bukan kesayangannya Sampai satu momen Bayangin ya Itu saya sudah pelayanan Lo sudah full timer Saya ke rumah mama Saya itu yang paling Dekat Sama mama Paling bisa cerita-cerita Paling sering visit juga Walaupun sudah menikah Paling sering visit lah ke mama Tapi ada satu momen Ini loh jahatnya iblis Saya itu bantu mama Saya potong bawang Mau masak gitu Tiba-tiba itu ada sebuah Sebersit sebuah pikiran gini Gak peduli apapun usaha kamu Mengasihi mamamu Mamamu akan tetap Paling sayang sama adikmu Daripada kamu Tiba-tiba That sentence Strike me Hit me Saya itu tiba-tiba Langsung kayak gemeter Saya lepas pisaunya Saya nangis Saya masuk ke kamar Saya nangis Ditanyai mama Wah Mana itu bawangnya Pusing Saya cuma bilang gitu Ternyata Gak ada momen apa-apa loh Mama saya juga gak lagi Bangga-banggain adik saya Enggak Sesuatu yang tidak Dibereskan dengan benar Itu hanya Menjadi sesuatu yang tinggal Tiba-tiba aja Kapan bisa diserang Gitu aja Sebenarnya itu udah ada lama Cuma saya gak pernah Ngomong dan gak pernah Bereskan aja Sehingga cerita Saya nangis Ini loh bedanya Untung saya datangnya Ke Tuhan Untung saya bukan Datang ke orang Misalnya saya curhat Sama cece Cep Papa lu merasa Kok mama tuh Gini-gini Gini-gini Tidak akan menolong Tapi waktu Saya datang ke Tuhan Saya nangis ke Tuhan Saya bilang Tuhan Gak peduli Papa ini mau ngapain Mama pasti akan tetap Lebih sayang titi daripada aku Itu saya ucapkan Bolak-balik kepada Tuhan Di dalam doa saya Kalau memang itu Sebelumnya adalah Senjata iblis Untuk menghancurkan saya Waktu saya bawa Ke hadirat Tuhan Tiba-tiba Di hadirat Tuhan Kalimat yang sama Itu tidak lagi Menghancurkan saya Kalimat yang sama itu Justru menjadi sebuah Kelepasan Pembebasan Karena di hadirat Tuhan Itu saya ucapkan Kalimat yang sama Tidak peduli Apapun yang papa lakukan Pasti mama tetap Lebih sayang sama adik Waktu saya ucapkan Di hadirat Tuhan Tiba-tiba muncul Sebuah Understanding Sebuah Pengertian Iya ya Aku sayang mama itu Tidak boleh Hanya supaya mama itu Paling sayang Tidak boleh Bukan Bukan untuk itu Iya ya Wajar Kalau mama itu Paling sayang sama titi Karena titi itu Lahir waktu papa itu Sudah sakit Karena titi itu Tidak punya figur papa Karena titi itu Yang paling Butuh ditolong Butuh dibantu Saya ini sudah kuat Saya ini sudah melayani Tuhan Saya sudah punya suami Yang dukung Saya punya pemimpin rohani Jadi saya malah bersyukur Itu adalah hari Dimana Saya sudah Tidak pernah lagi Jeles sama adik saya Lucu ya Itu bukan anak kecil loh Itu orang besar Saya sudah besar Saya sudah punya anak Saya masih tidak terima Saya pikir mama saya Lebih sayang Ada cemburu Di hati saya Tapi Tuhan Tidak mau biarkan saya Berlama-lama dengan itu Tuhan mau Saya sampaikan Jadi sebuah kesaksian Supaya Anda pun Lepas dari perasaan Cemburu ini Tidak apa-apa Kalau memang Papa mama Anda itu Terima berkat dari Anda Lalu kasih ke adik Anda Bagian Anda cukup Berhenti sampai di Anda kasih mama papa Anda Selesai Mama papa Anda Mau kasih lagi ke adik Anda Yang mungkin masih susah Itu adalah haknya Amin Di hati kita tidak boleh ada Cemburu Karena itu Kalau kita bereskan Maka anak-anak kita pun Akan tumbuh Tanpa roh yatim piatu Kasih itu tidak Cemburu Bagaimana dengan disiplin Bagaimana dengan disiplin Dengan cepat saja ya Karena kalau kita cuman Cuman kasih 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 gitu ya Sebenarnya disiplin itu apa Disiplin itu adalah Teguran untuk menghentikan Sesuatu yang salah Disiplin itu adalah Membiarkan konsekuensi Dari sebuah kesalahan Disiplin itu apa Penundaan reward Karena memang Apa ya Ada pelanggaran Jadi disiplin itu Disiplin itu bukan Hukuman Disiplin itu bukan Keras Jadi please Papa mama Jangan takut Mendisiplin anak Saya tahu ada banyak Cerita parent Yang datang ke saya Itu begini Saya tuh dikerasi Terlalu keras Oleh orang tua saya Sampai luka Sekarang saya tuh Berkomitmen Saya gak mau Jadi papa Seperti papa saya Tapi akhirnya Jadi terlalu lembek Jadi terlalu lembut Yang bukan salah ya Tapi akhirnya Tidak berani Konfrontasi Kalau anak salah Jangan Kasih itu harus Diimbangi dengan Disiplin Anak kita itu Butuh disiplin Anak-anak langsung gini Ya kakak Kok gak berhenti Sampai dikasih aja sih Ini kotbah Gak enak Anak-anak denger ya Habis ini papa mama Bakal jadi lebih tega Disiplin aku Ya Harus Karena kita tahu Disiplin itu bukan Bukan Untuk menyakiti mereka Gitu ya Kita lihat Ada satu raja Di Alkitab itu Di satu raja-raja Satu ad lima sampai enam Dikatakan begini Lalu Adonia Anak hanggit Meninggikan diri Dengan berkata Aku ini mau menjadi raja Ia melengkapi dirinya Dengan kereta-kereta Dan orang-orang berkuda Serta lima puluh orang Yang berlari Di depannya Ayat selanjutnya Please bacain Sama-sama Saya mau minum Satu, dua, tiga Jadi dikatakan Ayahnya Adonia ini Namanya Daud Dikatakan Daud ini Belum pernah Menegur dia Jadi belum pernah Didisiplin Akibatnya apa? Ngelunjak Saya tidak tahu Bahasanya Indonesia ini apa Yang ngelunjak ya Yang ngelunjak lah Tidak ada yang perlu Translate ya Yang ngelunjak Seperti Adonia Dia tidak menghargai Otoritas ayahnya Siapa yang dipilih Sama ayahnya Dia mengangkat Dirinya sendiri Itulah Kalau anak-anak Tidak pernah disiplin Dia tidak tahu Bahwa ada otoritas Over him Tapi Dia tidak tahu Bahwa kita ada Otoritas di atas mereka Mereka yang mau ngatur semuanya Mereka yang Direk kita Mereka yang Semena-mena Kalau dari kecil Kita tidak bisa lakukan itu Akan lebih sulit lagi Waktu mereka remaja Dan akan lebih sulit lagi Waktu mereka dewasa Disiplin dimulai dari sekarang Dan standarnya adalah firman ya Ayat 29 ayat 15 Amsal Dikatakan begini Tongkat dan teguran Mendatangkan hikmat Wow Ternyata Disiplin Yang berupa tongkat Dan teguran Mendatangkan hikmat Lebih baik Mereka itu Ngalami Kerugian Tapi masih Dalam proteksi kita Untuk kita barengi Kita dampingi Gara-gara Gak belajar nilainya Jadi jelek Nangis-nangis Yaudah kita dampingi Masih di dalam proteksi kita Bisa kita arahkan Daripada mereka Dihukum nanti Sama dunia Gak punya karakternya Lebih baik kita disiplin Dari rumah Dikatakan begini Tetapi anak yang dibiarkan Mempermalukan ibunya Didiklah anakmu Amen Maka ia akan memberikan Ketentraman kepadamu Dan mendatangkan Sukacita kepadamu Jangan overprotektif Dengan anak Disiplin itu Termasuk Membiarkan Anak kita Menghadapi Konsekuensi dari Kesalahannya Tapi dengan Didukung ya Tapi bukan berarti Begini Kalau dia Tengkar dengan Temannya Kemudian Mungkin ya Karena gak sengaja Namanya anak Dengan anak ya Namanya anak ya Adalah Kadang dipukul Atau apa Terus kena cakar Ada merahnya Atau apa Anak kita Anak kita Jadi korban Pastilah kita Jadi orang tua Pengen Labra itu anak ya Kalau perlu Sak keluarganya Jangan Jangan Tidak terjadi Di tempat ini ya Tapi Biarkan Anak-anak Menyelesaikan sendiri Di satu sisi Pasti Orang tua Yang punya anak ini Juga akan Mengajari Anaknya Tanggung jawab Jangan Ya sudah Kamu diem aja Mama yang datang Mama yang urus Mana-mana anaknya Yang tadi kamu pukul Terus mamanya yang Sorry ya Sorry ya Jangan Jangan mamanya yang sorry Oh bukan mamanya Yang cakar Anaknya Ditemenin sebelahnya Ayo bilang sorry Jangan Luputkan Anak-anakmu Anak-anak kita Dari konsekuensi Yang dia harus tanggung Itu namanya disiplin Itu tidak akan Apa ya Tidak akan Dalam tanda kutip ya Membunuh dia Ayat firman Tuhan Lagi katakan begini Hajarlah anakmu Selama ada harapan Tapi jangan Engkau menginginkan Kematiannya Oh ya pastilah Kak Man Mungkin kita inginkan Kematiannya Itu kan orang Tidak kenal Tuhan Ternyata bukan itu Hajar disini Artinya Chasten Atau disiplin Hukumlah Atau disiplinkan Anak kita Selama ada harapan Maksudnya Karena di dalam Disiplin itu Ada harapan Tetapi Jangan Kau menginginkannya Lebih ke arah Kalau tidak Kamu lakukan Kalau tidak Kita lakukan Maka itu akan Pertama destruktif Dan yang satu lagi Ruin lives Jadi kalau kita Tidak Mendisiplin anak kita Dia tidak akan mati Kok Tapi dia Akan rusak Dan hidupnya Itu akan Berantakan Kurang lebih gitu Maksudnya Lebih mudah Mengerti ya Kalau kita lihat Dari berbagai versi Jadi jangan Tolak didikan Jangan tolak Disiplin Tegakan Untuk disiplin Bahkan Kalau perlu Dampingi Waktu dia Disiplin Waktu dia Menerima Disiplinnya Kadang kita Tidak tega Apalagi Kalau papa Sudah marah Hukum Anaknya Mama itu Bisa bela Nggak usah Lapa Nggak usah Nanti anakmu Jangan Biarkan dulu Papa tahu Apa yang dia lakukan Tapi habis itu Ingatkan Pak setelah Disiplin Diajak ngomong Jangan dibiarin Disiplin itu Seperti Mengoperasi Sesuatu yang salah Ngasih obat Tapi jangan lupa Ditutup lagi Dengan kasih Kalau enggak Itu operasi Percuma Diblek Diambil Kankernya Tapi dibiarin Terbuka Ya buat apa Kasih dan disiplin Selalu Bekerja sama Mulai dengan kasih Isi dengan disiplin Akhiri lagi Dengan kasih Amen Jangan biarkan Cuma kasih Akan jadi anak Gampang Nggak pernah Dapat disiplin Tapi kalau disiplin Disiplin Nggak pernah Ngalami kasih Jadi generasi Yang berontak Karena luka Nggak terima Kita mau Kombinasikan Kasih dan disiplin Ini bersama Sama Amen Sama 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 Sama